Intro Begitu ada waktu senggang, aku pasti sempetin baca Nah sekarang yang aku lagi baca itu untuk pijat bayi Nah ini karena Harvey juga termasuk cukup sulit untuk dibawa ke baby spa Karena dia juga gak mau dipegang sama orang yang dia gak kenal Jadi mau gak mau aku harus kayak belajar untuk bisa pijat dia di rumah Di aku ada buku panduan untuk pijat bayi Walaupun sebenernya agak-agak takut juga kalau salah pijat ya Jadi selain baca buku juga kadang-kadang liat di Youtube Gimana sih kalau misalkan anak ada masalah pencernaan Dia susah buang air besar, oh dia bisa melakukan pijatan I love you Jadi kayak I terus love you di bentuk perutnya Sehingga kemudian pencernaan itu bisa lancar Atau kalau misalkan bayi anda termasuk kayak Harvey nih Suka tidurnya tuh satu sisi aja Terus tangan ini kan suka ketimpa ya Terus jadi kadang-kadang suka pegel Jadi pagi-pagi itu kayak dimastas dulu sebelum dimandiin Atau kadang-kadang kalau masa saya selalu mandi itu yang gak pake minyak ya Jadi kayak cuma sekedar dipencet-pencet atau dipijat-pijat aja Tapi kalau sudah selesai mandi kan kita pake minyak telon tuh biasanya Nah disitu baru di agak dipijat Kayak gitu Jadi yang simple-simple kayak gitu sih Yang gak harus pergi keluar Tapi bisa dilakukan di rumah Jadi itu aku cari Jadi buku soal pencet bayi Terus buku untuk menu-menu empasi Jadi pokoknya kayaknya semuanya buku bayi deh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.